Pedang Penakluk Iblis Jilid 32 Nyo Chu, jangan begitu. Kau tahu bahwa aku tidak mengusirmu, hanya minta dengan hormat supaya kau turun gunung lebih dulu agar urusan ini dapat diselesaikan dengan damai, aku tidak mau pergi, kau mau apa tantang Li Hwa. Sin Hang menjadi serba susah. Nyo Chu, kalau kau nekat dan terjadi pertempuran, sudah pasti pasukanmu yang kecil jumlahnya akan binasa, tak peduli. Aku tak dapat meninggalkankah seorang diri begitu saja, aku bukan pengecut kata-kata yang diucapkan secara kasar dan terus terang ini membuat hati Sin Hang berguncang. Nyo Chu, apakah kau relah mengorbankan nyawa semua anak buahmu hanya untuk melindungi keselamatan ku? Tanyanya lirih, matanya tajam. Li Hwa menjadi merah mukanya dan gadis ini menggigit bibir dengan gemas. Ia nampak marah sekali. Kau bicara apa? Tangan kirinya menampar dan telok pipik kanan Sin Hang menjadi marah dan di situ nampak jalur-jalur lima jari yang kecil meruncing. Terdengar Lio Kong Ji tertawa bergelak. Jarak antara dia dan dua orang yang bertengkar itu terlampau jauh sehingga ia tidak dapat mendengar suara mereka. Eh, Sin Hang, apa kau gila? Mengapa di tempat ini kau berani mampus hendak mengganggu wanita katanya penuh ejakan? Sementara itu, Li Hwa sudah berjalan pergi diikuti oleh anak buahnya di kanan-kiri. Akan tetapi baru berjalan seratus tindak lebih, ia berhenti dan memutar tubuhnya memandang Sin Hang yang masih bengong berdiri di situ. Tiba-tiba Li Hwa mengayun tangan kanannya dan sinar hijau melayang ke arah dada Sin Hang. Pemuda ini cepat mengulurkan tangan dan menangkap gagang pedang Chang Leong Kiam yang disambitkan Li Hwa. Kelihatannya gadis itu menyerang dengan sambitan pedang, akan tetapi Sin Hang tahu bahwa gadis itu sengaja memberikan pedangnya, sungguh pun kalau orang biasa saja tentu dadanya akan tertembus pedang. Aku titipkan dulu pedangku kata Li Hwa dan di lain saat ia telah berlari-lari meninggalkan tempat itu, diikuti oleh anak buahnya. Diam-diam Sin Hang berterima kasih sekali. Sekarang ia tahu bahwa Li Hwa yang jujur itu tetap merasa curiga kepada Kong Ji dan menyangka bahwa kalau Sin Hang sudah berada di situ seorang diri pasti pemuda ini akan dikeroyok. Begitu pedang dan kitab diserahkan dan pemuda ini bertangan kosong apakah dayanya kalau dikeroyok? Maka dari itu ia tadi merasa tidak tega meninggalkan Sin Hang seorang diri di tengah-tengah para serigala bermuka manusia itu dan akhirnya ia sengaja meminjamkan pedangnya karena hanya Chang Leong Kiam yang dapat menghadapi Pak Kek Sin Kiam. Kini Sin Hang berada seorang diri di tempat itu, dikepung oleh 5.000 orang anak buah Kong Ji yang siap bergerak kalau diperintah oleh pemuda iblis itu. Sikap Sin Hang tenang-tenang saja dan ia menanti sampai semua orang yang turun gunung tadi sudah berada di tempat aman. Baru ia menghadapi Kong Ji dan berkata, ternyata kau masih kenal artinya memenuhi janji. Nah, sekarang tiba giliranku. Ambilah semua barang milikku yang berada padaku. Kau mau Pak Kek Sin Kiam ini, terimalah Sin Hang mengambil pedang pusaka itu dan melemparkannya ke depan Kong Ji. Pedang itu menancap di atas tanah di depan Kong Ji, gagangnya bergoyang-goyang. Apalagi yang kau kehendaki? Yang ada padaku hanya sedikit pakaian, obat-obat dan beberapa puluh taop perak. Yang mana kau mau ambil, Sik Hang, jangan kau pura-pura bodoh dan pelupa. Aku menghendaki Pak Kek Sin Kiam dan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Berikan kitab itu. Sik Hang tersenyum. Bagaimana mungkin? Kitab itu sudah lama ku bakar di dasar jurang gunung Luliang San. Sik Hang, tidak malukah kau untuk melanggar janjimu Ted? Bukankah kau sudah bersumpah hendak memberikan semua itu kepadaku setelah aku melepaskan semua orang turun gunung Kong Ji? Peraslah otakmu dan ingat baik-baik bagaimana bunyi sumpahku tadi. Aku tadi bersumpah akan memberikan segala benda milikku yang berada padaku, bukan? Nah sekarang yang berada padaku hanya pedang pusaka dan lain-lain barang yang telah kau sebutkan tadi. Dan aku pun sama sekali tidak membohong dengan keteranganku bahwa kitab suci itu sudah ku bakar. Kau tidak percaya? Boleh kau periksa pakaianku kalau-kalau ku sembunyikan kitab itu? Sambil berkata demikian, Sin Hang memegang pedang Chang Leong Kiam tinggi-tinggi dengan tangan kanannya dan mengangkat dua lengan-dua lengan itu ke atas. Kong Ji mencahut pedang paket Sin Kiam dari atas tanah, lalu menyuruh seorang pembantunya untuk memeriksa tubuh Sin Hang. Di luar tau Sin Hang ia membisikkan sesuatu kepada pembantu ini, seorang yang pendek gemuk dan kelihatan bertenaga besar dan berkepandaian tinggi. Orang ini lalu berjalan dengan tegapnya menghampiri Sin Hang. Aku diberi tugas memeriksamu, katanya singkat. Silakan, jawab Sin Hang tersenyum. Si pendek gemuk itu lalu menggunakan dua tangannya untuk menggeratak, merabah-rabah dan memeriksa seluruh kantong dan lipatan pakaian Sin Hang dan sepuluh buah jari tangannya seperti sepuluh ekor cecak merayap-rayap. Satu demi satu bawaan Sin Hang dikeluarkan, dan bungkusan-bungkusan obat, jarum-jarum pengobatan, uang bekal, sampai buntalan pakaian. Akan tetapi tetap tidak terlihat sebuah pun kitab. Tadinya jari-jari tangan itu merabah-rabah dan merayap-rayap sehingga Sin Hang terpaksa harus mengerahkan tenaga menahan kegelian. Akan tetapi tiba-tiba jari-jari tangan itu menegang dan bagaikan kilat cepatnya orang itu menggunakan sebuah pisau tajam menusuk lambung Sin Hang. Inilah perintah rahasia yang dibisikan oleh Kong Ji tadi, yaitu apabila kitab tak dapat ditemukan, selagi memeriksa dan Sin Hang lengah orang ini supaya membunuh Sin Hang dengan tusukan mendadak. Dapat dibayangkan betapa sukarnya menghindarkan diri dari serangan yang begini tiba-tiba dan dekat apalagi dalam keadaan tidak menyangka dan kedua tangan diangkat ke atas seperti keadaan Sin Hang. Sin Hang yang merasa terkejut juga tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak, maka ia lalu mengerahkan Sin Kangnya ke dada, merendahkan diri dan memutar tubuh sehingga pisau nu tidak mengenai lambungnya melainkan mengenai dadanya, kemudian hampir pada saat yang sama, tangan kirinya sudah menempeleng kepala orang itu. Baju Sin Hang di bagian dada robe, kulit dadanya hanya tergurat sedikit karena orang itu menusuk dengan sepenuh tenaga luokannya. Akan tetapi orang gemuk yang kena ditempeleng kepalanya itu berputar-putar seperti sebuah gasing lalu terhuyung-huyung dengan matu mendelik dan di lain saat ia roboh mencium tanah tak bergerak lagi. Sin Hang cepat mengambil barang-barangnya yang tadi dikeluarkan dan dilempar di atas tanah, kemudian ia memandang kepada Kong Ji dengan matu berapi. Hmm, kau benar-benar seorang iblis yang palsu dan pengecut, Kong Ji. Kau lihat sendiri bahwa kitab itu tidak ada padaku. Aku tidak biasa membohong atau menipu, sebaliknya kau benar-benar tak tahu malu menyuruh babi itu melakukan serangan menggelap. Apa sih kehendakmu Kong Ji tidak merasa malu, hanya kecewa karena orangnya gagal membunuh Sin Hang? Kalau ia sendiri yang tadi melakukan pemeriksaan dan penyerangan menggelap itu sudah dapat dipastikan Sin Hang akan tewas. Ia tertawa menyeringai ketika menjawab, Sin Hang, dia itu menyerang karena mendongkol tidak dapat menemukan kitab. Biarlah sekarang kau ganti kitab itu dengan pedang hijau itu, baru kau boleh pergi tanpa gengguan kami lagi. Sin Hang tersenyum mengejek. Ia tahu bahwa kata-kata ini pun palsu belaka. Kalau ia memberikan pedang Chang Leong Tiam itu, atau bahkan andal kata ia mempunyai kitab itu dan memberikannya kepada Kong Ji sekalipun, tetap saja ia takkan dibiarkan turun gunung begitu saja. Ia sudah tahu betul akan dasar watak Kong Ji. Kong Ji, kau tahu bahwa pedang Huyeng Niyo Chu yang dititipkan menghendakinya? Lebih baik aku kehilangan barang pusaka yang kepadaku. Ini adalah pedang pusaka milik kepadaku, bagaimana kau kehilangan nyawa daripada dititipkan dan dipercayakan? Ha, 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 bodoh Natsu Keranjang. Kau cinta pada gadis Garuda itu, bukan Kong Ji tutup mulutmu yang kotor. Sin Hang membentak marah, akan tetapi jawaban Kong Ji merupakan aba-aba kepada pasukannya dan serentak lima ribu orang anak buahnya bergerak, pengulungan makin kuat. Sin Hang mengerti bahwa ia seorang diri tak mungkin dapat membobolkan kepungan lima ribu orang lawan, maka sambil menggerak-gerakan pedang Chang Leong Tiam ia berseru keras, Kong Ji, ingat bahwa biarpun kau berhasil membunuhku, banyak sekali anak buahmu akan tewas lebih dulu oleh tanganku. Bahkan kau sendiri takkan terlepas dari pedangku. Ha, 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 Sin Hang, kata-katamu seperti suara katak dalam sumur. Bersiaplah untuk mampus kembali Kong Ji memberi aba-aba dan ratusan batang anak panah menyambar ke arah Sin Hang. Pemuda itu memutar pedangnya yang segera berubah menjadi segulungan sinar hijau yang menyelimut di tubuhnya. Anak-anak panah itu runtuh semua dan patah-patah. Kemudian pasukan golok besar menyerbu Sin Hang. Anak buah pasukan itu rata-rata pandai ilmu silat golok karena memang mereka ini terlatih baik oleh ketuanya, yakni T.W.A. Tukua Seng. Golok mereka besar dan berat, gerakan mereka cepat dan serangan, serangan mereka teratur sekali seperti sebuah barisan golok. Akan tetapi sekarang mereka menghadapi Sin Hang yang memegang pedang pusaka ampuh. Tentu saja mereka merupakan makanan empuk bagi Sin Hang. Serapat-rapatnya pengurungan, untuk mengeroyok seorang lawan saja tak mungkin dapat maju bersama lebih dari 20 orang. Yang aktif menyergap Sin Hang paling banyak 20 dari segala jurusan, sedangkan yang lain-lain hanya bersorak-sorak sambil mengamang-amangkan golok besarnya saja. Begitu Sin Hang menggerakkan tubuh dan pedang, bagaikan batang-batang pohon ditebang para pengeroyok itu roboh. Darah membanjir, pekek kesakitan saling susul dan tubuh bergelimpangan tumpang tindih. Masih untung bagi mereka bahwa Sin Hang memang seorang pemuda yang memiliki hati penuhulas asih, sehingga pemuda ini tidak tega untuk menjatuhkan tangan maut. Yang roboh itu semua hanya menderita luka-luka di kulit dan daging saja tidak sampai mati akan tetapi juga tidak mampu bangun. Dan karena di luar taunya Sin Hang, pedang pusaka Chang Leong Kiam mengandung semacam bisa yang membuat luka terasa perih seperti dituangi cuka campur garam. Tidak mengherankan apabila orang-orang yang terluka itu menjerit-jerit dan memekik, meraung-raung seperti babi-babi disembelih saking perih dan saking luka di tubuh mereka akibat sabetan pedang hijau itu. Akan tetapi musuh terlampau banyak roboh sepuluh maju penggantinya sehingga Sin Hang terus-menerus dikeroyok oleh 20 orang, tak peduli setiap kali diganti mereka itu roboh. Juga tempat menjadi penuh orang luka yang tentu saja menghalangi gerakan Sin Hang, memaksa pemuda itu setiap kali berganti gelanggang. Ia maklum bahwa kalau diteruskan, ia akan terpaksa merobohkan banyak sekali orang, mungkin sampai ratusan dan akhirnya dia sendiri akan kehabisan tenaga dan menyerah. Hatinya menjadi gemas sekali terhadap Kong Ji yang dapat menggerakan begini banyak orang sedangkan dia sendiri bersembunyi. Maka sambil bertempur Sin Hang mencari-cari Kong Ji dengan sudut matanya. Akhirnya ia melihat pemuda itu memberi aba-aba dan mengatur di barisan tengah. Cepat bagaikan kilat Sin Hang menerjang para pengepung sebelah kiri. Ia harus membobolkan kepungan ini untuk dapat menyerang Kong Ji. Akan tetapi sia-sia. Kong Ji yang melihat usahanya ini segera memberi aba-aba dan selain bagian itu diperkuat, juga Kong Ji sendiri lenyap dari tempat tadi, pindah ke lain tempat yang tidak terlihat oleh Sin Hang. Tiba-tiba terdengar suara Kong Ji memberi aba-aba. Mundur semua, hujani anak panah inilah yang dikhawatirkan oleh Sin Hang. Selama ia dikepung oleh pasukan bersenjata, ia masih aman karena tentu saja ia tidak takut menghadapi serangan-serangan dari dekat dan dapat merobohkan para lawannya. Akan tetapi kalau diserang dengan anak panah, ia tak dapat berbuat lain kecuali melindungi dirinya, tanpa dapat membalas. Pasukan-pasukan itu sudah terlatih sekali dan mendengar aba-aba ini, mereka serentak mundur, membiarkan Sin Hang berada di tengah-tengah. Kemudian dari seluruh jurusan hujan anak panah mengkubu Sin Hang. Tadi Kong Ji telah mengatur sehingga barisan panah dipencar mengelilingi tempat itu sehingga kini penyerangan anak panah dapat dilakukan dari empat jurusan. Bukan saja anak pariah yang menyambar, juga ada pisau, piau, dan lain-lain senjata rahasia seperti jarum dan paku atau pelor besi. Di antara semua senjata rahasia yang datang seperti ini, terdapat juga Hektok Ciam, yakni jarum-jarum berbisa dari Kong Ji sendiri. Sin Hang terpaksa memutar lagi pedannya seperti tadi dan semua senjata rahasia runtuh. Akan tetapi Kong Ji sangat cerdik ia tidak melakukan serangan sekaligus, melainkan berantai, kalau rombongan pertama selesai melepaskan anak panah, rombongan kedua menyusul, lalu rombongan selanjutnya sampai rombongan pertama siap lagi. Dengan demikian, senjata rahasia yang menghujani Sin Hang tidak pernah berhenti. Sin Hang mendongkol bukan main. Sambil memutar terus pedangnya sehingga tubuhnya tidak kelihatan, terbungkus oleh sinar hijau, ia berseru. Kong Ji manusia Jahanam, mengapa kau begini curang dan pengecut? Hayo kita bertempur seribu jurus kalau kau memang jantan akan tetapi jawabannya hanya ketawa mengecek dan tiba-tiba dari kanan kiri datang balok-balok bergulingan ke arah Sin Hang. Sin Hang terkejut sekali. Memang tempat ia dikeroyok ini agak rendah sehingga kalau ada balok dilempar dari kanan kiri, akan bergulingan ke tengah dan akan menyerang kakinya. Balok itu datang dengan cepat dan menakutkan karena biarpun Sin Hang amat kuat, apabila terdorong oleh balok-balok itu, sukar ia dapat mempertahankan. Cepat ia melompat dan sambil terus melindungi tubuh bagian atas dengan gulungan sinar pedang, ia kini harus berlompat-lompatan ke atas untuk menghindarkan diri dan jelasan balok-balok itu. Tak lama kemudian tempat itu sudah penuh dengan balok-balok yang ternyata adalah batang-batang pohon yang ditebang oleh pasukan-pasukan itu untuk dipergunakan sebagai senjata. Sekarang bukan hanya balok-balok yang datang bergulingan, bahkan ada batu-batu besar yang mulai dipergunakan. Sin Hang melompat dari balok ke balok, dari batu ke batu, dan kadang-kadang batu yang jatuh menimpa batu lain mendatangkan goncangan hebat sehingga gerakannya menjadi kacau dan terdapat lubang pada pertahanan pedangnya. Tiga buah anak panas sudah menancap di pundak dan punggungnya. Sin Hang menggigit bibirnya, menahan rasa sakit, dan tetap mempertahankan diri. Sampai saat terakhir ia tidak sudi mengalah atau menyerah. Diam-diam Kongji kagum bukan main. Balok dan batu sudah penuh, sampia rata dengan tebing kanan-kiri dan tak dapat orang menggulingkan sesuatu namun tetap saja Sin Hang belum mau menyerah. Sudah tiga jam lebih pemuda itu dikeroyok, sudah seratus orang lebih yang terluka dan kini dirawat di bagian belakang karena tadi sebelum orang-orang menghujankan balok dan batu, para korban yang terluka oleh pedang Sin Hang itu diserti ke dalam pasukan. Kalau tidak demikian, tentu mereka ini akan gepeng-gepeng tergelas dan tertindih batu-batu dan balok-balok itu. Akan tetapi tetap pemuda perkasa itu tidak mau menyerah. Padahal tiga batang anak panah masih menancap di tubuhnya. Benar-benar gagah perkasa. Sin Hang, lekas lempar Chang Leong klam dan berlutut minta ampun kepadaku kalau kau ingin selamat. Kongji mencoba lagi membujuk karena ia merasa ngeri menyaksikan kehebatan sepak terjang Sin Hang dan khawatir kalau-kalau Sin Hang dapat melepaskan diri dari kepungan itu. Akan tetapi jawabannya hebat. Bukan dengan kata-kata melainkan tiba-tiba gulungan sinar pedang hijau itu meninggalkan tempat tadi dan kini sambil terus sinar pedang bergulung-gulung melindungi tubuhnya. Sin Hang mendesak ke arah tempat Kongji berdiri. Beberapa orang anak buah Kongji menyambutnya dengan tombak di tangan, akan tetapi begitu terdengar suara keras, tombak-tombak itu patah dan tujuh orang sekaligus roboh dengan pinggang terbabat pedang. Kongji menjadi penasaran dan marah. Ternyata kini Sin Hang tidak berlaku kasihan lagi dan mulai membunuh anak buahnya. Dengan gemas Kongji memerintahkan para pembantunya yang kepandainya agak tinggi untuk membantunya dan ia sendiri mencabut pakkek Sin Kiam lalu menyerang dengan bengisnya. Diam-diam Sin Hang terheran dan juga kagum. Baru saja dalam pertempuran tadi di puncak ini, Kongji sudah terluka olehnya, akan tetapi mengapa dalam waktu singkat Kongji sudah pulih lagi tenaganya? Benar-benar Kongji sudah memiliki kepandain yang tinggi tingkatnya. Sayang sekali ia tersesat dan menyelowin. Dengan penuh semangat Sin Hang menyambut serangan Kongji dengan pedang pinjamannya dan di lain saat dikeroyok hebat oleh Kongji dan tiga orang ketua pasukan yakni Siang Pian Giamong Ma'e, Sin Hou Lobong dan T.W.A. Tsukua Seng. Memang betul bahwa dalam pibu tadi, tiga orang ketua ini telah terlukakan tetapi luka-luka mereka ringan saja dan kini mereka sudah dapat bertempur lagi membantu Kongji. Selain empat orang gagah ini, masih ada belasan orang anggota pasukan yang paling tinggi ilmu silatnya yang mengeroyok Sin Hang. Pada saat itu, Sin Hang sudah lelah sekali, juga dah yang mengucur keluar dari tiga tempat yang terluka oleh anak panah, membuat tubuhnya lemas dan tangan yang terluka kaku-kaku. Baiknya tiga anak panah itu masih menancap sehingga darah yang keluar dapat tertahan dan tidak begitu banyak. Kalau tidak demikian tentu dalam pergerakan ilmu silat, otot-otot yang bergerak dan mengejang membuat darah keluar banyak sekali. Sin Hang mengerahkan seluruh tenaga, keuletan dan kepandayan untuk melindungi diri, juga untuk membalas serangan lawan. Sudah beberapa orang robohkan dan pada saat-saat terakhir ini dengan serangan kilatia telah berturut-turut merobohkan Maek dan Kuasenin sehingga dua orang ini binasa dengan leher terbabat putus. Akan tetapi di lain pihak, Kong Ji juga berhasil melukai pangkal lengan kirinya sehingga kulit dan daging pangkal lengan itu terobek sampai kelihatan tulangnya. Bukan main sakitnya dan Sin Hang merasa lengan kirinya lumpuh saking nyerinya. Keadaannya sudah amat berbahaya karena Kong Ji tiba-tiba melenyapkan diri dan memberi aba-aba untuk menghujani anak panah lagi. Akan tetapi, pada saat itu, terdengar sorak-sorak yang ngeriuh dan barisan belakang dari para pengepung itu mengalami keributan hebat. Kong Ji kaget sekali dan cepat ia lari ke barisan belakang. Ternyata bahwa yang datang adalah pasukan yang sebagian besar terdiri dari pendeta-pendeta Hwesto Gundul dan Tosu yang mengamuk bagaikan naga terluka. Sambil mengamuk mereka berteriak-teriak. Di mana adanya, Jahanam Liu Kong Ji, biar kami cincang hancur melihat bahwa yang datang itu adalah pendeta-pendeta dari partai-partai besar, yakni Hwasyo Hwasyo dari Siauling Pai, Tosu Tosu dan pendeta-pendeta dari Teng San Pai, Hang San Pai dan lain-lain yang dipimpin sendiri oleh ketua-ketua mereka, bahkan ada pula di situ pasukan Hui Eng Nio Chu, diikuti pula oleh Taiwi Sian Su, Leng Hoa Tai Su, Buk Kek Sian Su dan lain-lain orang yang tadi hadir dan turun dari puncak. Kong Ji merasa semangatnya terbang. Melayang meninggalkan raganya. Tanpa pametia kepada anak buahnya, pemuda licik ini lalu diam-diam mengangkat kaki seribu dan lari minggat dari tempat itu. Memang yang datang itu adalah rombongan-rombongan pendeta tersebut yang telah mendengar tentang wakil-wakil mereka yang terbunuh oleh orang-orang Liu Kong Ji. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, ketua Teng San Pai Pang Soan To Jin, sudah bertemu dengan Sin Hang dan mendengar tentang terbunuhnya para utusannya. Demikian pula partai-partai lain telah melihat utusan-utusan mereka terbunuh di kaki gunung, maka ketua dari masing-masing partai membawa barisan anak muridnya mendatangi Ngo Heng San dengan cepat. Di lareng bukit ini mereka bertemu dengan rombongan Taiwi Sian Su yang turun gunung dan mendengar semua hal ini secara singkat. Marahlah mereka ini dan beramai-ramai mereka lalu menyerbu ke puncak. Barisan anak buah Liu Kong Ji kocar kacir, apalagi karena mereka sudah tidak mempunyai pemimpin pula. Sin Hou Lobong juga sudah roboh oleh Sin Hang dan dalam keadaan kacau balok pasukan-pasukan itu mencari Kong Ji untuk minta petunjuk. Akan tetapi yang dicari sudah tidak kelihatan lagi mata hidungnya. Karena keributan ini, tertolonglah nyawa Sin Hang. Ta ditinggalkan para pengeroyoknya dan kini pemuda ini melompat ke atas tumpukan batu balok, melihat penyembelihan besar-besaran yang dilakukan oleh para Ho Sio Siao Lim Pai dan Tosu Go Bi Pai, juga oleh gadis Wieng Pai dan anak-anak murid partai besar lain. Hatinya tidak tega. Ta mengerahkan tenaga hikangnya, lalu berseru keras, Semua ang-hiong yang bertempur, tahan senjata suara ini menggeledek di angkasa, bergema di empat penjuru dan selain menusuk anak pelinga juga menggetarkan hati sehingga semua orang yang sedang ribut bertempur itu otomatis menghentikan gerakan mereka dan berpaling ke arah orang yang bicara ini. Mereka melihat si Hang berdiri dengan muka pucat, nampak gagah menyeramkan, berdiri di atas tumpukan balok dan batu, pakaiannya compang-camping, bajunya bernoda darah, di pundak kiri dan di punggung kelihatan tiga batang anak panah menancap, pangkal lengan kirinya terluka hebat dan dari situ mengahret darah. Dalam keadaan terluka sehebat itu masih dapat mengeluarkan suara demikian dasyat benar-benar luar biasa sekali pemuda itu. Para ang-hiong dari timur dan selatan, dengarlah kata-kataku. Kalian secara membuta telah ditipu oleh manusia sesat Liu Kongji. Kalian telah mengangkat seorang Tung Nam Tai Beng Cu yang jahat. Buktinya kalian sudah melihat dan mendengar sendiri bagaimana sikapnya yang jahat tadi. Dan sekarang, setelah datang serangan dari para orang gagah yang marah kepadanya, di manakah adanya Liu Kongji? Dia telah lari. Dan secara pengecut sekali meninggalkan kalian. Oleh karena itu, mengapa kalian begitu bodoh untuk membela orang dan mempertaruhkan nyawa secara sia-sia belaka? Kematian kalian bukan kematian orang gagah, melainkan kematian orang-orang bodoh yang membela Kongji orang yang jahat. Para pengikut Liu Kongji saling pandang, mereka mulai mencari-cari apakah pemuda yang mereka puja itu telah pergi tanpa pamit. Cui lociampu dari partai-partai besar, harap suka maafkan mereka ini yang karena kebodohan telah ditipu oleh Kongji. Yang berdosa adalah Liu Kongji, bukan mereka ini. Aku minta dengan sangat supaya pertempuran ini dihentikun saja karena tidak melihat adanya Liu Kongji yang membantah omongan ini, para anak buah Bu Chin Pai, TM Yang Bu Pai, TW atau Bu Pai, Kuan Chin Pai, San Si Kaipang dan lain-lain mulai kendur semangatnya dan mereka benar-benar tidak mau bertempur. Mereka mulai mengumpulkan kawan-kawan sendiri yang terluka dan binasa dan sedikit demi sedikit mereka mulai mengundurkan diri. Adapun rombongan yang baru datang, mulai bergerak naik dan memenuhi tempat pertemuan di puncak. Nampak bayangan yang gesit berkelebat dan dilain saat Sioli Hwa telah melompat ke atas. Tumpukan balok dan batu, berdiri di depan Sin Hang dengan metel, terpentang lebar. Wan Sin Hang, kau, terluka hebat Sin Hang tersenyum, pandang matanya kepada gadis ini penuh terima kasih. Aku masih hidup, berkat Pohyam, pedang pusaka, yang kau pinjamkan kepadaku dan berkat kembalimu ke sini, Niyo Chu terima kasih banyak dan selamanya Wan Sin Hang takkan melupakan budi kebaikan Sioli Hwa, Sin Hang mengangsurkan pedang hijau yang berlumuran darah. Ketika Li Hwa melihat betapa tangan yang memegang pedang itu mulai menggigil, ia menjadi kasihan dan terharus sekali. Ia sendiri merasa heran sekali karena selama hidupnya baru kali ini ia mengalami perasaan seperti ini dan lebih aneh lagi, tiba-tiba saja perasaannya naik membuat air matanya bertitik turun ketika ia menerima pedangnya itu kembali. Akan tetapi ia segera bergerak maju dan menyambar tubuh Sin Hang karena pemuda ini sudah limbung dan tentu akan roboh terguling dari tumpukan batu dan balok kalau saja Li Hwa tidak cepat-cepat menyambarnya. Sin Hang telah jatuh pingsan dalam pelukan Li Hwa. Ketika Sin Hang siuman kembali, ia telah dibaringkan di atas rumput dan kelihatan muka-muka yang ramah dan terkenal. Mereka ini adalah ketua-ketua partai yang tadi datang menolongnya. Para tokoh besar ini duduk mengelilinginya dalam jarak dua tombak dan Taiwi Sian Su sendiri yang merawatnya. Tiga batang anak panah sudah dicabut dan luka-lukanya sudah ditempeli obat oleh ketua Kun Lun Pai itu, rasanya nyaman dan dingin. Ketika Sin Hang menggerakkan matanya, terlihat olehnya wajah Sio Li Hwa memandang mesra kepadanya dengan mata masih basah, Lalu wajah Leng Hoa Tai Su Ketua Tian San Pai, wajah Buk Kek Sian Su Ketua Butong Pai, wajah Wesio Gundul Kian Hoa Tai Su Ketua Gobi Pai, Pang Soan Lo Jin Ketua Teng San Pai, Kong Hian Ketua Sia Walim Pai, Pekong Lo Jin Ketua Hang San Pai dan banyak lagi tokoh-tokoh besar dunia persilatan pada waktu itu. Melihat dirinya dikelilingi oleh tokoh-tokoh terbesar dari seluruh dunia Kang O, Sin Hang cepat bangkit duduk hendak memberi hormat akan tetapi Taiwi Sian Su berkata dengan suara hormat, Harap Beng Cu jangan banyak bergerak dulu karena masih lemah. Dengan duduk saja kami sudah cukup puas mendengar kata-kata Beng Cu, kata-kata ini membuat Sin Hang kaget setengah mati. Eh, Lo Chiang Pual, apa artinya ini ketika Beng Cu sedang pingsan, sambil menanti Beng Cu siuman kembali, kami telah berunding dan mengambil keputusan mengangkat Beng Cu sebagai Beng Cu baru. Eh, mana ada aturan ini? Di samping aku sendiri yang bodoh masih ada Huyang Nyo Chu yang gagah perkasa, ia memandang kepada Li Hwa yang duduknya tepat di depannya. Li Hwa berkata dengan suara halus, aku suka mengalah, biar kau saja yang menjadi Beng Cu. Kau seorang laki-laki sedangkan aku hanya seorang wanita, sepantasnya kau yang menjadi Beng Cu. Mendengar kata-kata ini Sin Hang memandang tajam dan bukan main anehnya, setelah berkata demikian Li Hwa menundukkan mukanya yang menjadi kemerah-merahan, nampaknya malu-malu. Setelah menarik nafas, Sin Hang berkata, kepada para Chiang Bun Jin yang berada di situ. Apa boleh buat, tadinya aku hanya menjaga jangan sampai kedudukan Beng Cu jatuh ke dalam tangan orang jahat. Tidak taunya aku sendiri sekarang terpilih. Aku harus bertanggung jawab dan tak dapat aku menolak begitu saja. Terima kasih atas kepercayaan para Chiang Bun Jin yang berada di sini. Akan tetapi oleh karena aku yang muda memang tidak tahu apa-apa dan kurang pengalaman aku mengandalkan bantuan dan bimbingan Cui Lo Chiampo dalam kedudukan ini. Segala kesalahan sepak terjangkuh harap ditegur dan apa yang aku tidak mengerti harap dijelaskan, sudah tentu demikian. Harap Beng Cu tak usah khawatir. Kedudukan Beng Cu hanya untuk menjadi pegangan bagi kita semua bahwa dunia Kang Ou ada seorang yang dipandang, seorang yang akan memutuskan apabila terjadi kesalahpahaman di antara kawan sendiri. Seorang yang akan memutuskan dan membimbing kita sekalian apabila ada peristiwa penting di dunia. Dengan adanya seorang Beng Cu baru di dunia Kang Ou, kiranya antara kita akan ada persatuan yang lebih erat, memandang muka Beng Cu yang bijaksana dan mulia, kata Taiwi Sian Su. Tepat sekali kata-kata Taiwi Sian Su tadi, kata Kong Hian Hu Sio Ketua Siao Lim Pai. Dewasa ini muncul banyak orang jahat yang liai dan ingin menduduki kedudukan Beng Cu agar dapat mempengaruhi dunia orang gagah. Baiknya sekarang kita telah memilih seorang yang biarpun masih muda namun dapat kita percaya kekuatan lahir batinnya. Memang amat perlu kita memperkuat persatuan karena Pim Cheng mendengar bahwa banyak sekali orang-orang sakti dari utara dan barat hendak datang menjajah negara yang dianggap sedang berada dalam keadaan lemah. Kita harus menghadapi mereka dan kalau mereka datang, kita harus mengusir mereka agar pengaruh mereka tidak merusak kebudayaan kita. Semua ini dapat dilakukan dengan baik dan teratur kalau kita semua taat dan mendengar komando dari Beng Cu. Setiap orang di setiap daerah masing-masing bekerja dan semua hasil pengawasan dilaporkan kepada Beng Cu. Juga setiap ada peristiwa penting harus dilaporkan kepada Beng Cu. Akhirnya Beng Cu yang mengatur dan menentukan langkah selanjutnya, hal ini mana dapat kulaksanakan tanpa bantuan Cui Lo Chiampo kata Sin Hang yang gambia merasa betapa berat dan besar tanggung jawabnya sebagai Beng Cu. Beng Cu jangan khawatir, sudah tentu dalam menentukan sesuatu, Beng Cu merundingkan hal itu dengan para ketua yang Beng Cu tunjuk dan angkat sebagai pembantu, kata Bu Kek Sian Su. Nah, kalau begitu barulah aku yang muda dan bodoh berani menghadapi tanggung jawab yang maha besar ini. Apabila Cui Lo Chiampo tidak keberatan aku menetapkan Samui Lo Chiampo, tiga ketua dari Kun Lun Pai, dan Tian San Pai dan Bu Tong Pai sebagai pembantu-pembantu atau wakil-wakilku, karena Samui Lo Chiampo ini yang telah menjadi saksi tadi tentang keadaanku dan tentang pemilihan Beng Cu. Apakah Cui semua setuju? Kami setuju dan taat akan perintah Beng Cu, kata Peng Kong Lo Jin ketua Hang San Pai sehingga dianggiam Sin Hang terkejut bukan main. Ah, kata-katanya agaknya merupakan perintah dan selalu akan ditaati oleh para tokoh besar dunia perselatan ini. Inilah kekuasaan yang amat hebat. Pantas saja kedudukan ini begitu dikehendaki oleh Kong Ji, kiranya untuk mendapat kekuasaan yang maha besar ini. Kalau kedudukan Beng Cu jatuh di tangan seorang jahat seperti Kong Ji, alangkah akan kacaunya dunia? Mohon tanya di manakah tempat kedudukan Beng Cu agar muda bagi kami untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan ini ajukan oleh Pang Soan To Jin. Untuk pertanyaan ini Sin Hang sudah mempunyai jawaban. Dengan sungguh-sungguh ia menjawab. Untuk sementara ini oleh karena aku hendak mencari dan menangkap Liu Kong Ji, maka segala sesuatu harap ditempatkan kepada Taiwi Sian Su Dekun Lun Pai. Kelak apabila semua urusan sudah beres aku akan menetap di Luli Yang San yakni di puncak jengintia. Setelah tanya jawab selesai, di puncak engkau hengsan ini lalu disediakan meja sembahyang dan diatur oleh Taiwi Sian Su dan tokoh-tokoh lain yang sudah tua dan tahu akan peraturan pengangkatan atau pengesahan Beng Cu. Setelah persiapan selesai, Sin Hang diminta untuk bersembahyang, bersumpah kepada langit dan bumi bahwa ia akan menjabat kedudukan Beng Cu dengan hati ikhlas dan tulus, akan memimpin dunia kengkau ke arah jalan kebenaran dan memberantas kejahatan tanpa pamrih untuk menguntungkan diri sendiri. Setelah Sin Hang selesai sembahyang lalu semua orang bersembahyang dari tokoh-tokoh besar, ketua-ketua partai besar bersumpah pula bahwa mereka akan setia dan taat kepada Beng Cu yang mereka angkat sendiri dan takkan mempunyai hati bercabang serta akan membantu semua usaha Beng Cu. Sin Hang terharu sekalp mendengar sumpah mereka itu. Hanya Li Hwa seorang yang tidak bersumpah, akan tetapi tidak ada yang mendesak gadis ini oleh karena mereka menganggap bahwa seorang gadis muda seperti Li Hwa tidak perlu harus ikut dalam upacara ini. Setelah upacara selesai, beramai-ramai para ketua itu memberi hadiah kepada Sin Hang. Pemuda ini terharu, terkejut, dan girang sekali melihat hadiah-hadiah itu karena tak disangkanya sama sekali bahwa para ketua partai itu memberi hadiah dengan barang-barang pusaka dari partai masing-masing. Kong Hian Hwa Sio ketua Siao Lim Pai memberi sebuah kim si Jon Pian, sebuah senjata pecut lemas yang gagangnya terbuat dari emas dan pecut itu sendiri terbuat daripada logam yang lebih lemas dan kuat daripada baja. Pek Kong Lo Jin ketua Hang San Pai memberi pecut kim si sebuah kutang terbuat daripada emas putih yang sudah diolah sedemiklan rupa sehingga kalau kutang ini dipakai maka tubuh bagian atas sebatat pinggang sampai keleher akan terlindung dan takkan terluka oleh bacokan senjata tajam. Tatui Sian Su sendiri memberikan pedang bok sin kiam, sebatang pedang yang mengandung khasiat untuk mengusir hawa jahat dari siluman dan dapat dipergunakan pula untuk menyembuhkan luka bekas gigitan binatang berbisa, pendeknya sebuah pedang kayu yang amat tinggi nilainya, bukan pedang untuk bertarung. Leng Hoa Tai Su ketua Tian San Pai memberi hadiah tongkat pendek berkepala burung Hang yang terbuat daripada jantung batu hitam dan kerasnya melebih baja. Pendeknya, masih terlalu banyak barang-barang indah pusaka ampuh diberikan oleh para ketua itu sebagai hadiah kepada Sien Hong. Li Hawea tidak mau ketinggalan. Dengan gerakan lemah gemulal gadis ini memberikan pedangnya yang bersinar hijau, yakni pedang Cien Leong Kiam kepada Sien Hong, katanya, kau kehilangan Pak Kek Sien Kiam, biarlah pedang ini menjadi penggantinya Taiwi Sian Su dan yang tersenyum maklum bahwa gadis ini telah jatuh hati kepada Beng Cu mereka. Akan tetapi Tian Hoa Tai Su ketua Gobi Pai berkata kaget. Hui Eng Nyo Cu, Poh Kiam, pedang pusaka, itu adalah warisan Pak Ciu Nyo Nyo dan dahulu disayang melebih nyawa sendiri. Sebaliknya kau memberi barang lain kepada Beng Cu, jangan pedang itu syokli jiwa memandang tak senang kepada pendekta itu. Tian Lo Tai Su, kau orang tua peduli apakah dengan urusanku sendiri? Bukan hanya mendiang Nyo Nyo, aku pun sayang akan pedang itu, melebih nyawaku sendiri kalau begitu mengapa diberikan kepada Beng Cu ditanya Bigen, mukali Hwa menjadi merah sekali dan ia tahu bahwa tadi telah kesalahan bicara. Aku berikan kepada siapapun juga, mau peduli apakah tanyanya marah dan sepasang netu yang indah itu memandang kepada Tian Hoa Tai Su. Pendeta ini tersenyum sabar. Memang tidak ada sangkutannya dengan Pin Cheng, hanya Pin Cheng hendak mengingatkan bahwa kalau Pat Jiu Nyo Nyo masih hidup gak akan menganggap pemberian pedang ini sebagai tanda ikatan jodoh. Mendengar kata-kata Mi, mukali Hwa menjadi pucat. Ia otomatis berpaling kepada Sin Hang yang mengangsurkan pedang Chang Leong Kiam kepadanya, mukanya menjadi merah sekali. Kau menolak pemberian ku tanyanya dengan suara gemetar. Pedang pusaka adalah pelindung diri tak baik berpisah denganmu, Nyo Chu, kata Sin Hang tersenyum. Dengan muka sebentar pucat sebentar marah dan tubuh sebentar panas sebentar dingin, Mi Hwa menyambar pedang Chang Leong Kiam dari tangan Sin Hang, lalu melompat bangun dan berlari cepat meninggalkan puncak itu. Anak buahnya melihat ini lalu cepat mengikuti ketua mereka. Ah, dia marah, kata Sin Hang suaranya menyesal sekali. Harap Beng Chu suka memaafkan kelancangan Pin Cheng. Pernyataan Pin Cheng tadi memang bukan buatan Pin Cheng sendiri, melainkan dahulu memang Pat Jiu Nyo Nyo menyatakan demikian. Di samping ini, juga Pin Cheng kurang suka kalau sampai benar-benar. Pedang itu dijadikan ikatan jodoh antara Beng Chu dan dia. Hui Eng Nyo Chu terlalu banyak mewarisi watak Pat Jiu Nyo Nyo tidak apa. Lo Chiampul. Memang kalau pemberian pedang itu berarti ikatan jodoh, tak boleh dilakukan secara sembrono dan tentu saja aku pun tak dapat menerima begitu saja, setelah beramah-tamah dan semua tokoh menyatakan gembira melihat betapa Beng Chu baru ini dengan cepat pulih kembali kesehatannya setelah Sin Hang mempergunakan obat-obatnya sendiri, mereka lalu berpamit dan turun gunung kembali ke tempat masing-masing. Semua jenazah yang bertumpuk di tempat itu tadi telah dikubur atas perintah Sin Hang, dan untuk pekerjaan ini dikerahkan tenaga anak murid partai besar yang bekerja secara bergotong royong sehingga sebentar saja penguburan selesai dan keadaan menjadi bersih kembali. Setelah semua orang turun gunung, Sin Hang lalu turun gunung pula. Barang-barang hadiah yang diterima tadi semua dititipkan kepada Taiwi Sian Su, kecuali Kim Si John Pian Pemberian Kong Pian Hwasyo dari Siauling Si, pecut ini dibawa untuk senjata, karena selain pecut ini merupakan senjata ampuh juga amat mudah dibawa, dapat digulung dan dimasukkan saku atau dililitkan di pinggang. Biarpun tubuhnya masih terasa lemas namun kesehatannya sudah pulih kembali. Aku harus mendapatkan Kong Ji dan membunuhnya. Dia terlampau berbahaya dan akan banyak terjadi kejahatan kalau dia masih hidup, pikir Sin Hang sambil menuruni gunung Gou Heng San. Ketika ia tiba di sebuah lereng, mendengar suara orang memaki-maki. Sin Hang melihat dari jauh di bawah, di atas batu-batu karang dan terpisah jauh dari tempatnya, ia melihat bayangan dua orang sedang bergerak-gerak seperti bertempur. Yang seorang memegang pedang dan orang kedua yang diserang dan didesak adalah seorang tua tinggi bertangan kosong. Dalam beberapa gebrakan saja, orang bertangan kosong itu tertusuk pedang yang menembus dadanya. Jeritnya mengerikan ketika pemegang pedang mencabut pedangnya dan menendang mayat musuhnya ke dalam jurang yang amat dalam. Sebentar saja orang berpedang itu menghilang lagi. Sin Hang tak berdaya menolong. Jangankan menolong, mendekat saja tak mungkin. Jarak antara tempat dia berdiri dan tempat dua orang bertempur tadi amat jauhnya, selain ini, untuk berlari cepat menuju ke tempat itu harus mengambil jalan memutar, sedangkan tenaganya masih lemah. Biarpun hanya melihat bayangannya saja dan tidak mengenal dua orang itu, tetapi sinar pedang itu tidak diragukannya pula. Itulah sinar pedang Pak Kek Sin Kiam dan orang yang melakukan pembunuhan itu bukan lain tentulah Liu Kong Ji orangnya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tadi sebenarnya Liu Kong Ji belum turun gunung, melainkan bersembunyi di dekat situ dan bukan tidak mungkin kalau Kong Ji mendengarkan dan melihat semua peristiwa yang terjadi di puncak engkau hengsan diam-diam Sin Hang bergidik. Tak disangkanya bahwa Kong Ji telah berubah menjadi seorang iblis jahat. Seorang iblis yang berkepandayan tinggi, berotak jerdik penuh siasat dan musliat, seorang yang amat berbahaya di dunia ini. Ia berjalan terus. Ketika hampir tiba di kaki gunung, mendengar seruan orang. Wan Sin Hang Sin Hang berhenti dan tak lama kemudian si Yoli Hwa sudah berdiri di hadapan, ah. Gadis ini nampak cantik sekali, sepasang pipinya kemerahan, matanya memandang mesra dan bibirnya tersenyum-senyum malu. Sin Hang, aku menyesal sekali tadi telah bersikap kasar. Harap kau maafkan, suaranya merdu dan halus. Ah, tidak niwocu. Eh, mana pasukanmu dan kau mengapa masih berada di sini? Tanya Sin Hang untuk menyimpangkan pembicaraan tentang hal yang amat tidak enak baginya itu. Akan tetapi usahanya sia-sia karena ternyata kemudian gadis ini memang agaknya hendak membicarakan hal itu. Anak buah kuku suruh berangkat lebih dulu dan aku memang sengaja menanti kau di sini. Baiknya aku melihat kau lewat di sini, karena aku menanti di sebelah sana, jari terunjuk yang mungil itu menudin ke arah kiri, dari mana tadi ia datang berlari-lari. Kau menanti aku? Ada apakah hati Sin Hang berdebar? Nihawe abicara menundukkan mukanya. Aku, aku sengaja menanti, pertama-tama untuk minta maaf kepadamu tentang sikapku tadi. Sungguh mati aku tidak tahu akan maksud pemberian pedang seperti yang dikatakan oleh tua bangka Kian Ho Taishu tadi. Misalnya benar-benar artinya seperti itu pun, bagiku, eh, aku tidak menaruh keberatan, tiba-tiba ia mengangkat mukanya memandang dan kini Sin Hang yang harus menundukkan muka untuk menyembunyikan wajahnya yang menjadi pucat. Akan tetapi Lihawe A masih dapat melihat betapa wajah Sin Hang amat pucat. Ia mengira bahwa Sin Hang masih menderita karena sakit dan lukanya, maka ia berkata cepat-cepat. Eh, maafkan, Sin Hang. Tidak seharusnya kita bicarakan soal itu, kau masih menderita karena luka-lukamu. Sebetulnya, aku menantimu terutama sekali untuk mengajakmu ke Gobi San, marilah kau tinggal untuk beberapa lama di tempatku agar aku dapat merawatmu sampai kau semibuh betul. Sin Hang, Sin Hang masih berdebar dan kata-kata ini membuat ia terpaksa menjawab, terima kasih, Nio Chu. Tak usah kau repot-repot, aku tidak perlu dirawat. Lukaku hanya luka di luar saja, tak lama lagi juga akan sembuh, kau masih begitu pucat. Sin Hang, marilah, biar kau, ku gendong dan nanti kalau sudah dapat menyusul anak buahku, kau dapat ku suruh carikan kuda. Aku hendak menolongmu dengan hati tulus Sin Hang, jangankah salah mengerti, bukan main terharunya hati Sin Hang. Juga ia bingung sekali karena ia tahu bahwa penolakan berarti akan melukai gadis yang mudah marah dan mudah tersinggung sekali lagi terima kasih atas segala budimu, Nio Chu. Sudah terlampau banyak aku berhutang budi kepadamu, harap jangan kau tumpuki lagi agar tidak terlalu sukar bagiku untuk membalasmu kelah. Bukan sekali-kali aku tidak suka terima tawaranmu untuk tinggal di tempatmu yang tentu nyaman dan meyenangkan. Akan tetapi, kau tahu bahwa Lio Kong Ji masih hidup dan berteliaran di muka bumi. Aku akan mencarinya, aku harus dapat melenyapkan manusia iblis itu dari muka bumi baru dapat bernapas lega. Oleh. Karena itu bukan aku menolak ajakanmu, hanya aku tidak mungkin dapat menunda usahaku mengejar dan mencari Lio Kong Ji. Biarlah lain kali kalau sudah selesai tugasku ini, aku pasti akan mencari dan mengunjungimu di godisan. Li Hwa menundukkan mukanya, nampaknya kecewa dan berduka sekali. Betulkah kau akan kesana, Sin Hong? Pasti aku akan kesana. Kelak, Nio Chu, kau tidak bohong Sin Hong ketawa. Percakapan itu seperti percakapan anak kecil. Mana aku berani membohong aku, aku akan selalu menanti kedatanganmu. Sin Hong, kata-kata yang diucapkan dengan jujur sekali ini membuat Sin Hong terharu dan makin perih rasa hatinya. Jangan khawatir, Nio Chu. Kalau nyawa masih berada di badanku, kelak aku pasti akan datang mengunjungimu. Mendengar kata-kata ini, tiba-tiba Li Hwa mengucurkan air mata. Eh, eh, kau kenapa? Nio Chu Sin Hong jangan hilang tentang mati. Baru-baru ini hampir saja kau tewas. Kalau, kalau kau tewas, hidup tidak ada artinya lagi bagiku. Nio Chu Sin Hong benar-benar terkejut karena tak disangkanya gadis itu akan sedemikian berterus terang. Benar, Sin Hong? Selama ini hidupku kosong, tidak ada artinya. Aku merasa bosan hidup di puncak dan pada waktu itu, aku akan menghadapi kematian sewaktu-waktu dengan hati terbuka. Akan tetapi, semenjak pertemuan di puncak engkau hengsan, perasaan hatiku lain sekali. Lebih terasa ketika tadi aku meninggalkanmu, aku takkan dapat hidup seorang diri lagi. Sin Hong, aku takkan dapat hidup kalau, kalau kau jauh dariku. Karena itu, kau tahu bahwa aku akan menanti kedatanganmu di tempatku, kalau kau membohong, aku akan mencarimu. Harimu, Sin Hong, setelah berkata. Demikian, ia mengangsurkan pedang Chang Leong Kiam sambil berkata, Terimalah pedangku ini. Sin Hong merasa bingung, kemudian dengan suara sedih ia menjawab, Aku tak dapat menerimanya, Nio Chu, pucat wajah gadis itu. Kau menolak ikatan jodoh denganku. Jangan khawatir, pemberianku ini sekedar supaya kau mempunyai senjata pelindung diri. Kelak kalau berkunjung kepadaku, dapat kau bawa kembali. Kembali Sin Hong menolak. Bukan demikian, Nio Chu, namaku Li Hwa, Siok Li Hwa, kau tak perlu menyebut Nio Chu. Baiklah. Ku ulangi, bukan demikian maksudku tadi, Li Hwa. Aku tidak memerlukan pedang, apalagi pedang yang kau pakai sebagai senjata pelindung dirimu sendiri. Aku sudah mempunyai ini ia mengeluarkan pecutnya kepada gadis itu. Li Hwa menarik napas panjang. Sudahlah, aku tak dapat memaksa. Asal saja kelah kau tidak melanggar janjimu. Aku selalu menantimu sampai setahun, Sin Hong. Lewat setahun, kalau kau belum juga datang menjengukku, aku akan turun gunung Nian Carimu setelah berkata demikian. Sekali lagi Li Hwa menatap wajah pemuda itu dengan pandang macu mesra sekali, kemudian ia membalikan tubuh dan berlari bagaikan terbang cepatnya, menyusul rombongan anak buahnya. Sin Hong berdiri bagaikan patung. Selaka, pikirnya, gadis itu benar-benar telah jatuh cinta kepadanya dan cinta seorang gadis seperti Li Hwa amat berhahaya. Gadis itu semenjak kecil hidup menyendiri hatinya keras dan sekali mempunyai kehendak, akan dibelanya pelaksanaannya dengan nyawa. Ia maklum bahwa kelak ia akan mengalami banyak susah dari gadis ini. Akan tetapi, apadayanya ia tidak mencinta Li Hwa. Hanya satu kali ia mencinta orang, ialah Go Willian, atau boleh jadi juga Gak Soan Li. Ia sendiri tidak begitu yakin akan hal ini. Sin Hong melanjutkan perjalanannya sambil melamun. Kaisar duduk di atas singgah sana di balai pertemuan, dihadap oleh para panglima dan menterinya. Di antara panglima, tampak juga si Tian Tok Ong yang sekarang telah kembali ke istana. Kepada Kaisar, si Tian Tok Ong menceritakan tentang pertemuan orang-orang gagah di puncak Engkau Heng San, menceritakan bahwa di sana terjadi pertempuran besar dan delapan orang busuk mengikutnya gugur dalam pertempuran itu. Diceritakannya pula bahwa terjadi perubahan kedudukan Beng Cu, dan akhirnya karena pihak sana lebih kuat, kedudukan Beng Cu tak dapat ia rebut dan jatuh ke dalam tangan seorang penjahat dan orang yang anti-kaisar bernama Wan Sin Hong. Tang menceritakan pula bahwa Gou Chiang Lei berdiri di pihak penjahat Wan Sin Hong itu dan bahwa Gou Willian ternyata telah lari tidak kembali ke kota raja, melainkan ikut ayahnya. Semua ini tentu hisapan jempol belaka dan si Tian Tok Ong yang diam-diam telah mengadakan persekutuan dengan Liu Kong Ji. Delapan orang busuk yang ikut dengan dia telah dibunuh di tengah perjalanan pulang. Tentu saja kaisar amat marah mendengar ini. Kami akan mengirim pasukan untuk menangkap pemberontak Gou Chiang Lei dan mencari penjahat Wan Sin Hong, kata kaisar. Hal TPU tidak demikian mudah dilakukan, Sri Baginda, kata si Tian Tok Ong. Wan Sin Hong dan Gou Chiang Lei selain memiliki kepandayan tinggi, juga banyak sekali pengikutnya. Apalagi, sekarang penjahat dan pemberontak Wan Sin Hong telah menjadi Beng Cu, pengaruhnya amat besar. Dia sedang mengumpulkan tenaga untuk memberontak dan menyerbu kota raja. Partai-partai besar kaum persilatan berdiri di belakangnya. Kok Su, bagaimana baiknya tanya kaisar kepada sece Tian Tok Ong dengan nada khawatir. Menurut pendapat hamba, untuk menghadapi mereka harus menyusun kekuatan yang terdiri dari orang-orang gagah di dunia persilatan pula. Hamba akan mengumpulkan kawan-kawan di rimba persilatan, dan di antara mereka, bahkan kemarin hamba bertemu dengan seorang tokoh besar yang biarpun masih muda, namun telah diangkat menjadi Beng Cu dari kaum persilatan selatan dan timur. Dia telah berjanji hendak mengerahkan kawan-kawannya membantu apabila paduka sudi menerima dan memberi kedudukan kepadanya, kaisar menjadi girang, apalagi ketika mendengar obrolan si Tian Tok Ong bahwa pemuda bernama Liu Kong Ji itu memiliki kepandayan yang setingkat dengan kepandayan si Tian Tok Ong. Panggil dia ke sini. Kalau dia mencocoki hati, kami akan memberi pangkat sebagai wakilmu. Demikianlah, pada hari itu, Liu Kong Ji dibawa masuk ke dalam isana kaisar dihadapkan kepada kaisar. Melihat kedatangan pemuda ini, dan mendengar dari si Tian Tok Ong bahwa sekarang ini harus berlaku hati-hati dan perundingan menghancurkan Wan Sin Hang dan Gou Chi yang leh tidak baik kalau terdengar semua tunggawa, kaisar lalu membubarkan pertemuan itu 12 pengawal mbadinya yang masih berada di situ, menjaga kalau-kalau ada bahaya dari luar pada waktu berunding dengan si Tian Tok Ong, Kuan Jin Yeo, Kuan Kok San, dan Liu Kong Ji. Melihat seorang pemuda tampan dan lemah lembut serta sopan santun, kaisar gembira sekali ia merasa kagum melihat seorang masih demikian muda akan tetapi sudah dipuji setinggi langit oleh si Tian Tok Ong. Apalagi setelah mereka bercakap-cakap, Kong Ji menyatakan dengan berani bahwa telah bertemu Temu Jin dan Menjawab pertanyaan kaisar ia menyatakan bahwa temucin adalah seorang pemuda hutan liar yang sombong, padahal kekuatannya tidak berapa hebat, kaisar merasa terhibur dan makin suka kepada Kong Ji. Pada saat itu, penjaga pintu melaporkan kedatangan seorang tamu. Wanyan Xiao Ong yang mohon menghadap kaisar memandang keluar dengan muka berseri. Ah, dia juga baru datang? Suruh dia masuk dari luar muncul seorang pemuda yang membuat wajah Liu Kong Ji menjadi pucat seketika akan. Tetapi ia teringat akan cerita si Tian Tok Ong bahwa di istana terdapat seorang pangeran bernama Wanyan Cilun yang wajahnya sama benar dengan wajah Wan Sin Hong, yaitu pangeran yang pernah datang di puncak Ngo Heng San dan telah terluka oleh Hak Kouk Ciam dari tangan Kong Ji. Untuk menghadapi pertemuan ini Kong Ji telah berjaga-jaga dan telah diatur siasat untuk membela diri. Bagaimana pangeran Wanyan Cilun tiba-tiba bisa muncul di istana? Bukankah dalam keadaan terluka ia dibawa lari oleh seorang gadis cantik bermuka pucat? Di bagian depan telah diceritakan bahwa Wanyan Cilun ketika sedang dijaga oleh para gadis anak buah Wieng Pai yang bertempur melawan para prajurit pangeran itu, telah dibawa lari oleh seorang gadis cantik yang bermuka pucat. Siapakah gadis ini? Kiranya tidak begitu sukar untuk diduga. Gadis itu bukan lain adalah Gak Soan Li, gadis bernasib malang yang patut dikasihani itu. Ketika Liu Kong Ji dengan keji dan kejamnya membeber rahasia Gak Soan Li menceritakan di depan umum bahwa gadis itu telah menjafli korban gangguan Wan Sin Hong, Soan Li tak dapat menahan malu dan hancur perasaannya, dan gadis ini sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati lalu berlari turun gunung. Setelah ia berjalan terus sampai napasnya hampir-hampir putus, ia menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon, bergulingan di atas rumput sambil menangis. Semua pemandangan di atas punca Ngo Heng San, ditambah lagi oleh kata-kata Liu Kong Ji tadi, sedikit membuka tabir yang menutupi ingatan Gak Soan Li. Tadi Kong Ji membuka di depan umum bahwa dia telah menjadi korban penjahat Wan Sin Hong dan ditolong oleh Liu Kong Ji. Melihat muka Kong Ji, ingatlah Soan Li sekarang dan kenyataan yang amat pahit mengiris jantungnya. Saking terlalu menahan perasaan, setelah bergulingan sambil menangis, Soan Li muntahkan darah sedar dari mulutnya dan jatuh pingsan. Halimun gunung membasai muka Soan Li yang pucat seperti mayat dan membuatnya siuman kembali dari pingsannya yang lama juga ia menarik napas panjang, mengeluh dan membersihkan darah yang masih berada di dagu. Pikirannya bekerja kembali dan sekarang di dalam ingatannya terbayang wajah dua orang dan di dalam hatinya tercatat tiga nama orang. Wajah itu adalah wajah Liu Kong Ji dan wajah Gong Lam. Adapun tiga nama itu adalah Gong Lam, Liu Kong Ji dan Wan Sin Hong. Kesimpulan dari ingatannya yang masih belum terang betul itu adalah bahwa ia tercemarkan oleh Wan Sin Hong yang tak pernah ia lihat mukanya, kemudian ditolong oleh Liu Kong Ji yang mengaku sebagai Gong Lam dan kemudian memperlakukannya sebagai istri. Adapun wajah Gong Lam memang tak pernah ia kupakan, yaitu pemuda yang pernah menolongnya, pemuda tolol yang pernah merebut hatinya, merebut cinta pertamanya. Aku harus membunuh Wan Sin Hong, dan aku harus bunuh Liu Kong Ji, disiknya perlahan, karena ia sekarang merasa yakin bahwa dua orang inilah yang telah merusak hidupnya. Wan Sin Hong telah mencemarkannya dengan Kero menggelap dan mempergunakan kepandaian, adapun Liu Kong Ji telah mencemarkannya dengan Kero mengaku sebagai Gong Lam. Dan ia telah maklum sekarang bahwa anak yang telah dilahirkannya, yang sekarang dirawat di Pulau Kim Buntu, anak laki-laki yang dipelihara oleh inang pengasuh, dia itu adalah anak keturunan Liu Kong Ji. Aku harus bunuh dia lebih dulu pikir Soan Li dan sakit hati yang menjadi dendam ini memulihkan tubuhnya. Ia berdiri, termenung sebentar, menghapus darah di mulut dan air matu di depan pipinya, lalu naik lagi ke gunung Goheng San. Ketika ia tiba di lereng, dari jauh ia sudah mendengar suara orang-orang bertempur. Soan Li menyelinap di antara batang-batang pohon dan ia melihat serombongan gadis cantik yang dikenalnya sebagai Anggauta-Anggauta Huyeng Pai tengah bertempur melawan serombongan orang yang baru muncul. Akan tetapi pertempuran ini tidak menarik hati Soan Li. Dia sedang bengong memandang kepada tubuh seorang laki-laki yang menggelepak di bawah pohon, tubuh orang yang dikenalnya bukan lain adalah Gong Lam, kekasih hatinya. Sebagai mana diketahui, laki-laki yang terluka itu bukan lain adalah Wang Yen Chilun dan karena muka pangeran ini sama benar dengan Wan Sin Hang sedangkan Gong Lam itu bukan lain adalah Wan Sin Hang sendiri, maka tidak mengherankan apabila Soan Li mengira pangeran itu Gong Lam. Karena Girang dapat bertemu dengan Gong Lam, dan merasa bahwa kekasihnya ini berada dalam bahaya, Soan Li melompat keluar, menyambar tubuh Gong Lam dan membawanya lari cepat sekali. Ketika ia melihat ada orang mengejarnya, ia berlari lebih cepat lagi sehingga dapat membebaskan diri dari para pengejarnya. Soan Li sudah hamat lelah, akan tetapi sambil memondong tubuh Wang Yen Chilunia berlari terus, takut kalau terkejar orang, sampai akhirnya ia jatuh terguling di sebuah hutan, jauh di kaki gunung Ngo Heng, San, kakinya terpeleset di atas rumput yang licin. Baiknya mereka jatuh di tempat rata, dan di atas rumput sehingga tidak terluka parah. Wang Yen Chilun yang semenjak tadi sudah terheran-heran, kini mengaduh. Aduh, aduh, hati-hati, nona. Baiknya kita tidak terguling ke dalam jurang. Kau tergesa-gesa amat, hendak membawaku ke manakah? Karena pangeran ini memang benar-benar amat heran melihat tingkah laku gadis cantik yang membawanya lari lintang pukang sampai jatuh bangun, juga karena amat kagum memandang wajah gadis cantik yang memondongnya setian jauh dan lamanya, wajah pangeran ini menjadi bengong dan nampak bodoh. Melihat wajah yang bengong dan bodoh ini, Soan Li tertawa geli kemudian menubruk dan memeluk pundak Wang Yen Chilun sambil menangis terisak-isak. Timbul perasaan kasihan dalam hati. Pangeran ini, karena ia dapat menduga bahwa tentu ada apa-apa yang tidak beres dalam ingatan gadis ini. Gong Lemko, akhirnya kita dapat bertemu kembali, berkali-kali Soan Li berbisik, nampaknya amat terharu dan juga girang. Mendengar ini, makin tebal dugaan pangeran Wang Yen Chilun bahwa gadis cantik ini memang betul-betul agak miring otaknya. Bagaimana ia dipanggil Gong Lem, pemuda tolong? Lemko, jangan tinggalkan aku lagi seorang diri. Bawalah aku kemana juga pergi, Lemko. Aku selama hidup tidak mau berpisah darimu lagi. Aku selalu mengalami malapetaka kalau terpisah darimu, nona, malapetaka apakah yang telah menimpa dirimu tanya Wang Yen Chilun dengan suara halus. Saking merasa kasihan, tanpa disengaja tangannya lalu mengusap-usap rambut yang hitam halus dan awut-awutan menutupi sebagian muka yang pucat itu. Lemko, maukah kau, kau maafkan aku akan segala yang telah menimpa diriku? Apakah nanti kau tidak membenciku tidak, nona? Bagaimana orang bisa membenci seorang gadis seperti engkau? Aku takkan membencimu. Berjanjilah dulu bahwa kau takkan menjauhkan diri lagi, bahwa kau akan menerimaku ikut denganmu selama hidupku. Kemanapun kau pergi aku boleh ikut, pangeran Wang Yen Chilun terharu. Ia tak dapat menyangkal bahwa begitu melihat nona yang menarik ini, dan biarpun ia sudah mempunyai beberapa orang selir, ditambah seorang seperti ini, takkan berarti apa-apa, bahkan siapa tahu kalau perempuan inilah yang akan mendatangkan bahagia dalam hidupnya. Berpikir demikian tanpa ragu-ragu lagi pangeran ini menjawab.